Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mengoprek kompresor sandian 508 dengan geluhan ketika dicek kompresi ternyata kompresinya kosong atau ngelos sama sekali tidak ada kompresi nah untuk kasus seperti itu ada beberapa penyebabnya yang pertama bisa karena klepnya patah terus yang kedua karena buring sama pistonnya udah ngantong terus ada lagi asnya ngelos dan lain lain nah tetap untuk kompresor sandian 508 ini setelah kita cek ternyata klepnya patah ada patah 3 piston klepnya patah jadi ketika dinyalakan AC sama sekali tidak ada kompresi nah untuk perakitan kompresor sandian ini menurut saya kompresor yang mudah ya jadi kompresor tangguh dan kompresor yang mudah dirakit jadi di dalam kompresornya beda kayak kompresor denso atau kompresor yang sering kita bongkar itu kompresor avansa nah kita bisa lihat untuk daleman kompresor 508 ini terdapat dua buah bearing sama dudukan bantalan yang lainnya dan setelah kita buka untuk penampakan piston sandi 508 itu seperti ini kita buka terdapat 5 buah piston masing-masing piston terdapat ring piston nah jadi buat kompresor sandian ini nah jadi buat kompresor sandian ini setiap piston terdapat satu buah ring beda sama kalau kompresor denso saya sebutkan untuk mobil innova avansa rasterios itu pistonnya sama sekali tidak menggunakan ring yang kayak di video ini ya atau di kompresor sandian ini jadi kenapa kalau kompresor sandian saya katakan adalah kompresor yang tangguh atau tahan banting bahasanya itu tahan banting karena pistonnya terdapat ring untuk kompresinya menurut saya itu lebih baik dibandingkan kompresor yang tidak menggunakan ring seher nah tetapi untuk kelemahan kompresor sandian ini terdapat di menurut saya terdapat di shaft sealnya atau seal-sealnya yang cepat rembes nah untuk part-partnya ini ada 5 buah piston terus disini ada buring piston terus sebelahnya disini adalah kepala kompresor atau head silinder terus yang atasnya disini adalah pantat kompresor ya kita sebut pantat kompresor dan yang satunya lagi adalah centerpiece kompresor nah tetap cara untuk pembongkaran centerpiece atau magnet clad sandian 507 atau 508 atau 505 itu sama kayak pembongkaran magnet clad di kompresor avansa atau denso nah jadi untuk kompresor sandian ini yang sering kali kita gunakan pada mobil-mobil minibus yaitu kompresor 505 507 dan 508 itu yang sering banget kita gunakan di custom-custom mobil jadi sebelum kita pembongkaran ke kompresor bahwa kompresor itu tekanannya lemah atau ngempos kita yang wajib pertama kali kita cek adalah tekanan freon jadi kita menggunakan alat yang kita sebut analiser analiser ini fungsinya buat ngetes tekanan freon dan tekanan kompresi pada kompresor jadi kalau kompresinya bagus tekanan low pressnya berada di 30 PSI dan tekanan high pressnya atau yang ini merah berada di 150-215 PSI itu untuk kompresor yang normal nah kalau kompresor clapnya patah seperti ini low pressnya atau yang biru berada di 60 PSI bahkan 100 PSI jadi ketika dinyalakan AC kompresor bekerja tetapi kompresinya hilang untuk penyebab kompresor ngempos atau lemah kompresi itu ada beberapa faktor yang pernah yang pertama adalah karena klapnya patah terus yang kedua karena kurang oli kompresor terus yang ketiga piston dan buring pistonnya ngantong dan yang keempat adalah kompresor tidak bisa cut off jadi untuk mobil Sunday 508 ini karena klapnya patah itu juga ada beberapa penyebabnya salah satu penyebab klap kompresor patah yang pertama karena terjadinya kurang oli itu sangat pengaruh ya terhadap klap jadi ketika kompresor kurang oli jadi klap kerjanya lebih ekstra otomatis kalau kompresornya kurang oli adalah kompresornya sering terjadi overhead atau panas terus yang kedua terdapat jaringan AC yang mampet entah itu di kondensor, dryer, ataupun ekspansi itu bisa terjadi mampet disitu dan mengakibatkan klap kompresor jadi patah jadi kita juga sering ngalamin dryer mampet atau ekspansi mampet si pemilik mobilnya sering menggunakan AC tanpa ada pengontrolan akibatnya kompresornya klapnya patah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih